Halo teman-teman, balik lagi di channel ini bersama saya Benny Apakah kalian di rumah mempunyai sebuah sandal jepit yang sudah putus seperti ini ya? Dan biasanya di pikiran kita itu jika punya sandal seperti ini Buru-buru mau membenahinya ya, biasanya kita akan buang ke tempat sampah ya teman-teman Dan ada juga yang bisa memperbaikinya dengan memasukkan paku di bagian ujung putusnya ini ya teman-teman Jadi itu sangat berbahaya menurut saya ya Jadi di video kali ini saya akan memaksimalkan sebuah wadah pasta gigi seperti ini ya Merknya bebas apa saja Dan yang kita butuhkan yaitu di bagian atas ini ya teman-teman Dan saya akan potong dulu biar kalian paham ya Dan mungkin trik atau tutorial ini bisa bermanfaat bagi kalian ya Nah ini sudah saya potong bagian atasnya Lalu kita akan potong di bagian ujungnya ya teman-teman Sebentar di bagian sini ya Dan saya akan ambil talanan dulu ya Nah disini saya memotong paling ujung ya teman-teman Di pasta giginya Dan cara selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu Memasukkan ini apa ini Apa namanya ini ya yang putus itu lah ya Pokoknya namanya teman-teman Saya akan masukkan disini Seperti ini ya Sesuaikan saja ukurannya Lalu yang selanjutnya kalian bisa ambil sebuah lem setan ya Atau lem G Nah ini dia lem G nya Dan langsung saja kalian tuangkan ke potongan pasta gigi tadi ya Wadah pasta gigi maksudnya kalian tuangkan secukupnya saja Dan ini biar supaya kuat Dan melekat ke hati si sandalnya ini Kalian bisa tambahkan sebuah sterofoam seperti ini ya Atau gabus Dan tak lupa juga kalian sambil tekan-tekan ya teman-teman Supaya dia melekat dengan sepurna ya Dan tinggal kalian dinginkan saja jika sudah seperti ini Nah ini dia sudah mengeras ya teman-teman Ini saya jamin dia bakalan kuat ya Nggak bakalan lepas lagi Dan mari kita buktikan langsung ya teman-teman Apakah ini benar-benar kuat Saya akan langsung memakainya di kaki saya ya Ini saya tarik-tarik pun dia tetap menahan ya teman-teman Jadi sandal bekas kalian jangan dibuang ya Jika sudah mengetahui trik ini Dan bisa kalian coba langsung di rumah ya teman-teman Trik ini sering sekali saya lakukan Jika sandal saya putus ya Ya lumayan ya Ini bisa buat sandal kita di dapur atau Ke kamar mandi ya Saya akan langsung cobanya Maaf ya saya disini menggunakan kaki kiri Karena sandal ini Di bagian kirinya ya Nah ini dia Cukup nyaman sekali seperti biasanya ya Dan jika menurut kalian Trik atau tutorial ini bermanfaat Bisa kalian like videonya Dan mungkin videonya saya tutup sampai disini dulu Jika ada pertanyaan Kalian tinggalkan di kolom komentar Dan kita ketemu lagi di video saya selanjutnya Yang seperti ini Mohon maaf bila ada salah kata Dan bye-bye Sub indo by broth3rmax